Garuda Muda Idola Baru di Kamboja FA Thailand tindak lanjut keributan di final SEA Games 2023 Timnas Senior jalani TSE jangka panjang demi Piala Asia 2023 Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update Timnas Indonesia U22 ternyata telah menjadi idola baru di Kamboja Usai menjadi juara SEA Games 2023 Mulai dari media setempat hingga netizen di Kamboja memuji perjuangan skuad Garuda Muda Hal itu diketahui lewat unggahan media Kamboja GPS Park melalui akun Facebook resmi mereka Tak sampai di situ, publik Kamboja juga melepaskan Timnas Indonesia U22 dengan sangat ramah Usai melakukan SEA Games 2023 Bahkan tak sedikit yang membandingkan sikap pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Shafri Dengan pelatih Thailand U22 Isara Sritaro Banyak yang menilai sosok eksplorasi Bali United itu lebih menghargai negara tuan rumah ketimbang Sritaro Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan euforia medali emas SEA Games 2023 Usai diraih Timnas Indonesia U22 sudah usai Usai rakan-rakan penggawa Garuda Muda Erick Thohir menegaskan pihaknya tidak berlarut dengan euforia prestasi Tim Asuhan Indra Shafri Masalahnya PSSI akan menyiapkan Timnas Indonesia untuk ajang lainnya Menteri BUMN itu menilai pencapaian di SEA Games 2023 menjadi semangat baru kebangkitan sepak bola Indonesia Semangat itu perlu ditelarkan ke kelompok umur lain agar siap bersaing di ajang lainnya Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan menunjuk Indra Shafri untuk menangani Timnas Indonesia U23 di ASEAN Games 2022 Erick Thohir menjelaskan akan memberikan kesempatan kepada Indra Shafri yang telah menorehkan emas bagi Indonesia Sementara pelatih Sintayong yang semula bertanggung jawab ditugaskan persama Timnas Indonesia Senior Untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023 Terkait hal tersebut Indra Shafri mengaku tidak masalah dan akan menerima apapun tugas yang diberikan PSSI kepadanya Federasi sepak bola Thailand gerak cepat membentuk tim investigasi untuk menyelidiki perkelahian di laga final SEA Games 2023 Tak tanggung-tanggung mereka sudah menunjuk seorang Jenderal Polisi Lejen Amnoe Nimado Sebagai pemimpin tim investigasi tersebut Insiden tersebut sebagai air bagi sepak bola Thailand Sebab insiden tersebut juga sempat mengundang atensi Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFG Presiden FIFA Gianni Infantino beri tanggapan menohok soal kerusuhan di final sepak bola SEA Games 2023 Gianni Infantino menilai insiden tersebut merupakan pesan negatif dari sepak bola Asia Tenggara kepada dunia Dikutip dari total 24-7, Infantino mengutarakan harapannya agar insiden ini tidak terulang di masa depan Pria berusia 53 tahun itu pun menekankan pentingnya peran federasi dalam memberikan edukasi Saya berharap setelah serangkaian insiden di sepak bola SEA Games Manager dari AFG, AFF, dan Federasi Sepak Bola Nasional Akan melihat ke belakang dan menemukan metode yang efektif untuk menjegahnya secara efektif di masa depan Ucap Infantino Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sindulingga mengaku bahwa PSSI akan menyiapkan kejutan mengenai lawan timnas Indonesia di FIFA Mids di Juni 2023 Bukan tidak mungkin, hal yang dimaksud adalah timnas Indonesia akan melawan Lionel Messi dan kawan-kawan Sebelumnya pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni sudah mengonfirmasi kedatangan timnya ke Indonesia Timnas Argentina akan tur Asia dan bertanding melawan Australia dan Indonesia Argentina menghadapi Australia pada tanggal 15 Juni di Beijing, China Sementara akan melawan Indonesia pada tanggal 18 atau 19 Juni Tintang timnas Indonesia U22 Marcelino Ferdinand membuat heboh karena tingkah kocaknya saat rakan-rakan skuad Garuda muda Diketahui Marcelino menggunakan jaket ojo serta berjoget di atas bus Bukan hanya itu, geladang berusia 18 tahun ini juga menjadi reporter dadakan Dalam video yang beredar, dia memegang mic dan berakting melaporkan bawai tersebut secara langsung di TKP Setak tingkah kocak Marcelino Ferdinand tersebut lantas viral Netizen Indonesia sampai tak habis pikir dengan kelakuan pemain yang kini berkarir di KMSKD Zendelvia Pelatih persebaya Surabaya Aji Santoso memuji penampilan Marcelino Ferdinand bersama timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023 Menurutnya Marcelino semakin berkembang usai menimpa ilmu di Eropa Bahkan, jika harus memilih pemain timnas Indonesia U22 mana yang harus direkrut persebaya Aji mengaku hanya memilih Marcelino Aji tidak ingin persebaya merekrut pemain timnas Indonesia U22 lain selain Marcelino Dekatawi Marcelino tampil sebanyak 5 kali selama SIGIPS 2023 Pemain yang berposisi sebagai geladang serang itu mengemas 2 gol dan 1 asis Back timnas Indonesia sekaligus memain Tokyo Verdi Pratama Arhan Bukan suara soal isu akan bergabung dengan Persija Jakarta Isu tersebut berawal dari Kapten Garuda Muda Rizky Rido Menangkapi hal tersebut, Pratama Arhan lantas membantah Memang Rizky Rido saat ini menjadi rekrutan baru Persija Jakarta setelah dirinya meninggalkan persebaya Surabaya Kapten timnas Indonesia U22 ini bakal membelati macan kemayoran musim depan Sedangkan Pratama Arhan sendiri masih merupakan pemain Tokyo Verdi Sayangnya di Jepang, pemain berusia 21 tahun ini masih belum mendapatkan menit bermain reguler Ketua Umum PSSI Erick Thohir tak ingin membebani target tinggi pada timnas Indonesia U23 Yang akan tampil di ASEAN Games 2022 Yang akan bergulir pada tahun ini Meskipun menjadi juara SEA Games, Erick Thohir menegaskan ASEAN Games adalah kesempatan Marcelino Ferdinand dan kolega Untuk naik kelas dari segi kualitas Hal itu dikarenakan timnas Indonesia U23 akan menghadapi lawan-lawan yang punya pengalaman dan kualitas Erick Thohir mengatakan target minimal dalam ajang itu pun belum bisa dipastikan untuk timnas Indonesia U23 Pasalah target minimal di ASEAN Games 2022 akan dibahas lebih lanjut dengan tim pelati Jelang tampil di Biala ASEAN 2023 PSSI perencana untuk menggelar pemusatan latihan jangka pajang timnas Indonesia Kabar tersebut disampaikan secara langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir Namun demikian Erick Thohir mengkonfirmasi bahwa tesi jangka pajang itu akan mulai dikelar pertengahan Desember 2023 Selain itu Erick Thohir juga memastikan tidak ada pentrok jadwal antara timnas Indonesia dan Liga 1 musim depan Pasalnya PSSI sudah meminta kepada PT Liga Indonesia Baru atau LIB Agar Liga 1 U23-2024 berhenti saat Piala Asia 2023 bergulir Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda Mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya Terima kasih dan salam olahraga